Intro Anggota DPRD Sumut periode 2014-2019, Juliski Simorangkir, resmi bergabung dengan Partai Perindo. Mantan Ketua DPP Partai Kandilan dan Persatuan Sumatera Utara ini, mengaku tertarik dengan program-program Partai Perindo dan memiliki kesamaan platform dengan PKP sebagai partai nasionalis. Juliski pun akan maju sebagai bakal calon anggota DPRD Sumut dari Partai Perindo untuk diarah pemilihan Sumut II di punggung tahun 2024 mendatang. Ini saya menyampaikan kepada teman-teman PKP Sumatera Utara untuk bergabung ke Perindo. Kita semakin banyak tokoh-tokoh yang bergabung. Dan ini tentu menambah, selain menambah kekuatan Partai Perindo, khususnya di tingkat provinsi, dan juga tentunya semakin menambah keyakinan kami bahwa target satu fraksi, minimal satu fraksi atau lima kursi itu di pemilu 2024 akan kami raih bersama. Sementara itu di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Partai Perindo menggelar konsolidasi yang dihadiri Bacalek dari tiga kabupaten kota di Dapil 9, Jawa Tengah, yaitu Kabupaten Tegal, Kota Tegal, dan Kabupaten Brebes. Kemenangan Perindo 2024 itu adalah bukan merupakan kemenangan pribadi, bukan kemenangan dari masing-masing Bacalek, tapi kemenangan bersama untuk Partai. Saya pikir itu kita mewarnai, supaya kita Perindo ini bisa mewarnai bangsa Indonesia yang berkeadilan dalam kemakmuran, yang berkemakmuran dalam keadilan. Penguatan struktur partai dan pemenuhan kuota Bacalek juga dibahas dan menjadi fokus utama dalam rapat konsolidasi ini. Tim Liputan ANews melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.